Tim Basaras dan Kak Jeff juga belum menemukan tertunjuk apapun, khawatir Riz. Bukannya seharusnya Danang yang asli baik-baik saja. Dan siapa orang yang sudah menggantikan Pak Danang? Dakdir cinta yang kupilih. Kamis 16 November 2023 malam ini, Kak Jeff simpan info soal Danang dari Papa Arjuna dan Bagas karena takut ada emosi Papa Arjuna. Ben bekerja keras mengamati rumah Danang dan akhirnya Ben bertemu Danang yang asli. Novia semakin bahagia karena masakan yang dia masak diam-diam disantap Papa Arjuna. Novia pun bilang ke seluruh pembantu di rumah bahwa untuk mengatakan ke Papa Arjuna jika tanya masakannya bukan dia yang masak. Kita bisa pastikan ya kemungkinan besar adegan pun berlanjut dimana Kak Jeff mencari-cari Novia yang pergi entah kemana. Hal ini membuat Kak Jeff begitu panik ya karena Kak Jeff sadar betul pasti Novia sedang terpukul sekali hatinya karena dianggap mencari muka oleh Papa Arjuna. Terlihat Kak Jeff pun akhirnya menemukan Novia yang sedang berada di pinggir kolam menahan tangisnya. Kak Jeff pun tahu bahwa perasaan Novia ini benar-benar sedang diuji. Sehingga Kak Jeff pun terlihat menghibur Novia pada episode malam ini. Dan dalam episode malam ini kita juga bisa menyaksikan bahwa Novia berusaha tegar karena permintaan terakhir Mama Astrid untuk mengambil hati Papa Arjuna. Tapi ternyata usaha Novia ini tidak mudah ya dan Kak Jeff pun sadar akan hal itu. Kak Jeff lagi-lagi minta maaf ke Novia dan minta Novia bersabar karena Papa Arjuna memang sedang galau dan kacau perasaannya akibat belum menemukan Mama Astrid dan Brian sampai episode semalam. Novia pun juga minta maaf ke Kak Jeff karena dirinya sepertinya tidak kuat diperlakukan sepertinya terus-terus menerus sama Papa Arjuna. Kak Jeff pun sadar betul ya dengan curhatan hati terdalam Novia ini dan meminta Novia untuk bertahan demi mereka, demi dirinya, keluarga mereka juga. Karena memang sikon seperti ini benar-benar membutuhkan kesabaran yang besar. Kak Jeff pun pada episode malam ini berencana untuk memberitahu Novia agar lebih berhati-hati lagi pasca penemuan terlihat dalam adegan malam ini ya dimana Papa Arjuna saat keluar kamar dia melihat ada makanan yang mikmat dan lezat di depan pintu kamarnya. Tentu saja Papa Arjuna jadi heran siapa yang membuatkan dirinya makanan dan tahu dirinya lagi lapar. Papa Arjuna pun berkata dalam hatinya apa mungkin Novia? Tetapi Papa Arjuna ragu karena tidak mungkin Novia yang membuatkan tadi dia baru marahin Novia. Ternyata memang benar Novia dan kita bisa melihat Novia dari jauh melihat Papa Arjuna yang membawa baki berisi makanan dan minuman yang lengkap dan lezat ke dalam kamarnya. Tentu saja Novia memelihat pemandangan seperti itu tampak bahagia dan tersenyum karena dirinya takut Papa Arjuna yang belum makan bisa tambah sakit tapi kali ini Papa Arjuna mau makan. Terlihat juga dalam adegan malam ini ya dimana Papa Arjuna pun terlihat menikmati makanan yang lezat sekali dan membuat hati Papa Arjuna teringat Mama Astrid. Mentara itu terlihat juga dalam episode malam ini Papa Arjuna pun pulih dan langsung hendak ikut mencari istri dan cucunya ya. Namun Kak Jeff pun melarang karena kondisi Papa Arjuna bisa jadi akan mempersulit tim Basarnas mencari. Tim Basarnas pun lalu menelpon dan memberitahu mereka akan menghentikan pencarian pada hari ini karena cuaca sedang tidak baik dan secara garis besar tim Basarnas mengatakan bahwa Papa Arjuna maksudnya dan Kak Jeff harus berbesar hati dan siap menerima kemungkinan terburuk yaitu istri dan cucunya Papa Arjuna hilang di telan lautan. Sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga Novia dan Tami pun yang direkam Sosilo untuk bukti bahwa info dari Sosilo yang bilang Novia Bagas pun tentu saja kaget dan menindaklanjuti bahwa memang Tami dan Novia ini sangat membahayakan rencana. Awalnya Bagas hanya ingin menyingkirkan Novia tetapi karena ada Tami Bagas pun ingin menyingkirkan keduanya. Wah walaupun Bagas merasakan ada sesuatu dengan diri wanita itu Tami maksudnya karena Bagas kan belum tahu nama Tami tapi Bagas tidak tahu sebenarnya Tami adalah putri kandungnya dari Bung Ivanka. Terlihat dalam episode malam ini ya dimana kita bisa melihat bahwa ternyata Kak Jeff pun menyimpan rahasia dari Papa Arjuna dan Bagas yang ikut membantu mencari Mama Astrid dan Ryan karena Kak Jeff pun mempunyai prinsip bahwa dirinya tidak mau terlalu mengumbar informasi yang belum jelas peradaannya dimana. Dan soal Danang kan memang belum ketahuan infonya tunggu dari Ben sehingga Kak Jeff pun yakin akan memberitahu segala sesuatunya ke Papa Arjuna setelah Ben memberitahu soal Danang dan Ben sudah ketemu sama Danang. Dan terlihat juga dalam episode malam ini Bagas pun begitu khawatir sekali ya karena Bagas memang sempat mendengar soal kota Gorontalon dari mulut Kak Jeff tetapi Bagas tidak tahu apa maksudnya tetapi sebagai seorang penjahat yang kelas kakap tentunya Bagas sudah bisa menerang nerka dan sebagai penjahat yang licik Bagas pun langsung bersiaga untuk mengantisipasi tindakan Kak Jeff seandainya Kak Jeff tahu rencananya wah licik sekali ya tapi dalam episode malam ini pun Kak Jeff masih belum menduga ya bahwa ternyata Dalang dibalik semua ini adalah orang yang membantu mencari ibu dan anaknya terlihat dalam episode malam ini Kak Jeff yang tahu tindakan Novia betul-betul semakin sayang dengan Novia dan berterima kasih karena tindakan Novia yang begitu baik dan pantang menyerah untuk merebut hati martuanya hal inilah yang membuat Kak Jeffery begitu kagum dengan Novia yang sudah disudutkan berkali-kali dengan Papa Arjuna tetap saja ingin memperbaiki dan memindah hubungan baik dengan martuanya wah Kak Jeffery pun sampai memeluk Novia dan mengucapkan I love you terlihat juga dalam episode malam ini Novia yang begitu bahagia karena Papa Arjuna akhirnya mau makan masakannya langsung bilang ke pembantu di rumah untuk menjawab jika Papa Arjuna tanya bahwa makanan ini dibuat sama Biknung ya bukan dirinya begitu permintaan Novia tentu saja semua pembantu dan Biknung setuju ya dengan permintaan Novia karena memang mereka ingin melihat tuannya atau majikannya yaitu Papa Arjuna sehat dan tidak sakit-sakitan karena tidak mau makan dan terlihat saat pulang Papa Arjuna pun lagi-lagi tanya ke Biknung siapa yang masak makanan di meja itu Biknung pun langsung jawab bahwa masak ini adalah dirinya padahal sudah jelas-jelas kita tahu Novia yang bersusah payah memasak dari siang semua masakan kesukaan Papa Arjuna dan terlihat Papa Arjuna memakan makanan dengan lahap lagi dan terlihat Papa Arjuna pun kembali fit pihak tim Basarnas mengatakan keluarga korban harus menghadapi semua ini karena itulah kenyataannya terlihat Kak J pun memberitahu Novia bahwa pencarian terhadap Mama Astrid dan Brian pun dihentikan karena besar kemungkinannya mereka sudah terbawa arus laut yang sangat besar sekali Novia kaget dan menangis menenangkan Kak Jeff yang benar-benar terpukul hancur hatinya dalam episode malam ini terlihat juga dalam episode malam ini Papa Arjuna benar-benar hancur hatinya dan menangis karena sadar usahanya untuk terus mencintai istri dan cucunya sepertinya sia-sia Papa Arjuna pun akhirnya menyerah dan sadar bahwa istri dan cucunya sudah tiada hal ini tentu saja membuat hancur hati Papa Arjuna begitu pula dengan Kak Jeff dan Novia ya Kak Jeff pun minta Ben untuk membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk Mama Astrid dan Brian Kak Jeff pun berencana untuk tabur bunga di laut tempat Mama Astrid dan Brian menghilang di tengah laut terlihat juga dalam episode malam ini episode yang sangat menyayat hatinya karena seluruh karakter yang mengenal Mama Astrid dan Brian pun mengucapkan turut berduka cita ke Kak Jeff, ke Novia dan juga Papa Arjuna terlihat dalam episode malam ini Kak Jeff pun menangis darinya karena sedih sudah tidak ada lagi canda tawa Brian dan juga senyuman manis yang mendukungnya dari Mama Astrid terlihat dalam episode malam ini juga Bagas yang akhirnya mengunjungi Papa Arjuna dan Kak Jeff di pinggiran pantai turut mau membantu mencari Mama Astrid dan juga Brian saat itu tiba-tiba telepon Kak Jeff pun berbunyi dan Ben bilang bahwa dia sudah di Gorontalo dan akan bertemu dengan dana Kak Jeff pun mengucapkan kata Gorontalo dan Bagas mendengar tentu saja hal ini membuat Bagas jadi khawatir karena seperti yang sama-sama kita tahu Bagas sudah mengirim danang dan juga anak buahnya yang menyetir kapal ya Kak Jeff saat itu pergi ke kota masing-masing wah benar-benar tegang episode malam ini ya jangan sampai kelewatan